Terima kasih dan kami berdoa roh kudus menolong kami masing-masing dimanapun kami berada baik yang ada di Indonesia maupun di Kamboja. Tuhan memberkati jaringan kami bahkan juga yang ada di pesawat jika Tuhan berkenan ada koneksi lagi. Kami mengucap syukur Tuhan terima kasih setiap kami yang hadir bersama-sama secara online ini dan juga yang onsite kami mengucap syukur bahwa Tuhan Allah kami menolong kami dan selalu ada jalan untuk kami beribadah. Terima kasih Tuhan Allah kami yang dekat dengan kami walaupun Engkau ada di jauh sana dalam kerajaan surga tetapi Engkau sudah datang ke dalam dunia dan Engkau hidup bersama-sama dengan manusia dan Engkau naik ke surga lalu Tuhan mengutus roh kudusnya. Dan roh kudus itu bersama-sama dengan kami. Kami mengucap syukur dan berdoa kiranya Tuhan memberkati baik ambamu dan juga jemaah Tuhan yang ada. Demi nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus kita bersyukur bersuka cita karena Tuhan tetap memberikan kesempatan untuk kita beribadah ya. Dalam situasi yang tidak mudah seperti ini dan sekarang masuk dua tahun ya kita tidak bertemu secara langsung atau ibadah full secara on site ya. Dan melainkan kita sekarang ada perkembangan kita hybrid tadinya kan hanya online. Nah saya ingat itu 2020 tanggal berapa itu ya Maret pokoknya itu kita sudah tidak ibadah secara langsung. Sekarang sudah Maret lagi tetapi tetap Tuhan memelihara seluruh kehidupan kita. Walaupun ada hal-hal yang terjadi hal-hal yang mendukakan tetapi itu tidak berlangsung lama karena kita tahu Tuhan selalu melakukan yang terbaik untuk kita. Rencana Tuhan rencana yang indah dan itu betul-betul nyata di dalam setiap orang-orang percaya. Dan saya yakin Bapak ibu semua sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus karena dia Allah yang hidup yang menciptakan langit dan bumi yang sudah menyatakan dirinya kepada kita dan kita bersyukur sebagai umat pilihan Tuhan. Sekarang saya mau membawa kita untuk baca Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-4 sampai 13 ya saya mau membacakannya. Sebab Kristus adalah ke-10 ayat yang ke-10 ayat yang ke-10 ayat yang ke-10 ayat. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu siapakah akan naik ke surga yaitu untuk membawa Yesus turun atau siapakah akan turun ke jurang maut yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya ini firman itu dekat kepadamu yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Maka kamu akan diselamatkan karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang. Kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Bapak ibu saudara-saudara yang kekasih. Minggu lalu saya memberi penjelasan tentang iman dan perbuatan. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Itu kata Yakobus. Saya menyinggung sedikit juga tentang konsep keselamatan dari Paulus. Keselamatan karena iman. Bukan karena perbuatan. Buah keselamatan adalah perbuatan. Buah keselamatan karena iman adalah perbuatan. Kalau kita menyatakan diri kita diselamatkan. Maka itu harus nampak dari perbuatannya. Menyangkut iman, menyangkut keselamatan itu bukan hal yang murahan. Kita tidak bisa membeli keselamatan. Melainkan keselamatan diberikan cuma-cuma. Tetapi keselamatan itu bukan murahan. Karena orang tidak mungkin dapat keselamatan melalui perbuatan. Paulus menyinggung sedikit tentang pengajaran Musa. Musa mengajarkan hukum Taurat. Di sini dikatakan. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi sebetulnya juga ini arahan untuk orang-orang Israel bagaimana dia bersikap. Bagaimana mereka bertindak. Bagaimana mereka berperilaku. Tidak mudah untuk orang Israel pada waktu lalu. Kenapa? Karena mereka punya mental sudah rusak. Jadi mental perbudakan. Mental budak. Mental budak itu melakukan sesuatu karena terpaksa. Atau karena dapat sesuatu. Jadi ada yang mendorong untuk dia melakukan. Nah Musa ingin memberi pengajaran untuk mereka. Bahwa pembebasan, kelepasan, penebusan diberikan oleh Allah. Sebetulnya secara tersirat dan diajarkan oleh Musa bahwa kamu diselamatkan karena Allah. Karena Tuhan yang menyatakan diri kepadaku. Kepada Musa. Yang menyatakan namanya. Aku adalah aku. Atau ehye asyir ehye. Atau aku yang ada. Aku akan ada. Dan ini menunjukkan kepada nama pribadi Allah. Yang kita kenal Yahweh. Yang kemudian di dalam perjanjian baru dikenal dengan nama Yesus. Allah yang sama menyatakan diri kepada Musa. Allah yang sama disembah oleh Paulus. Allah yang sama disembah oleh kita pada saat ini. Itulah Yesus. Musa mengajarkan kepada orang Israel. Engkau dibebaskan. Bukan karena saya. Bukan karena perbuatan usahamu. Tetapi karena ada tangan Allah yang kuat. Yang membebaskan kamu. Mendahului pembebasan itu. Ada sepuluh tulah yang diberikan. Yang diberikan kepada Firaun. Yang menahan pembebasan bangsa Israel untuk menyembah Allah. Jadi sebetulnya Musa dengan tegas menyatakan. Bahwa keselamatan pembebasanmu karena Allah. Bukan karena perbuatan kehebatan usaha bangsa Israel yang mau bebas. Nah kemudian ada rambu-rambu yang diberikan kepada orang Israel melalui Musa. Dimana Tuhan menyatakan sepuluh perintahnya atau hukum Taurat yang ada. Dan ini juga terjadi karena bangsa Israel menyimpang dari Tuhan. Mereka menyembah kepada Tuhan yang mereka buat sendiri dengan tangan mereka. Yaitu lembu emas. Siapa yang mengkoordinir dalam pembuatan lembu emas itu? Hal yang tidak masuk akal. Seorang yang dipercaya yang bersama-sama dengan Musa. Yaitu kakaknya sendiri. Yaitu Harun. Dia sebagai imam. Harun pun terjebak disitu. Dan dia mau menunjukkan juga kepada orang-orang Israel atas permintaan orang Israel. Kita tidak mau Allah yang tidak kelihatan. Tapi kita mau Allah yang kelihatan. Yang dekat. Padahal mereka harusnya tahu Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Pada waktu siang Allah menyertai dengan tiang awan. Pada waktu malam mereka berjalan disertai Tuhan dengan tiang api. Jadi sebetulnya menunjukkan Allah itu dekat kepada mereka. Tetapi mereka keras hati. Dan bisa juga mereka punya pemahaman sangat terbatas. Dan mereka mau seenaknya sendiri hidup sesuai dengan apa yang mereka mau. Maka terjadilah pembuatan lembu emas. Saudara tahu bahwa lembu emas dibuat oleh apa? Dan dari mana materinya. Mengumpulkan. Jadi kolekte. Kolekte dari orang-orang Israel pada saat itu. Jadi kolektenya dibuat untuk menyenangkan Tuhan. Menurut mereka. Tapi ternyata dipakai untuk menyembah berhala. Saudara yang kekasih ini sangat menjijikan hati Tuhan. Tindakan bangsa Israel waktu itu sangat menyakiti hati Tuhan. Musa sedang ada di gunung. Bertemu dengan Tuhan. Karena memang Tuhan tidak mau sembarangan ditemui oleh umatnya. Kalau Tuhan memilih itu Musa. Jadi Tuhan berbicara kepada bangsa Israel melalui Musa. Allah juga tidak berbicara kepada Harun. Harun fungsi sebagai penyambung lidah dari Musa. Musa tidak mau mengatakan sesuatu kalau Tuhan tidak berfirman kepada dia. Hamba Tuhan yang benar modelnya seperti itu. Dia tidak berani berbicara apa-apa kalau Tuhan tidak bicara memberi ketetapan hati untuk disampaikan. Berbeda dengan hamba-hamba Tuhan sekarang ini. Ngomong asal ngomong. Bernubuat asal bernubuat. Kalau tidak terjadi minta maaf. Ada kekeliruan. Kalau tidak terjadi ya mungkin Tuhan punya rencana lain katanya. Jadi ada banyak nabi-nabi palsu pada saat ini. Hamba-hamba Tuhan palsu saat ini juga. Dan ini terjadi bukan begitu saja. Ada proses. Dan kalau kita melihat kehidupan bangsa Israel pada waktu lalu. Mereka terjebak dengan pengajaran palsu. Ketika Musa berhadapan dengan Tuhan. Mereka mau supaya menyembah Tuhan yang kelihatan. Dan akhirnya mereka mengintimidasi atau memprovokasi sehingga Harun menyetujui. Dan akhirnya materi dikumpulkan. Dana dikumpulkan. Saat itu dananya berupa emas. Lalu dibangunlah mesbah. Dalam arti lembu emas itu. Jadi natura atau materi yang dipakai bukan untuk menyembah Tuhan. Melainkan untuk menyembah setan. Ketika Musa turun. Dia emosi melihat itu. Padahal Musa ini sebagai seorang yang lemah-lembut. Rendah hati. Musa itu ditergolong dengan temperamen melankolik. Musa orang yang baik hati. Tetapi ketika melihat penyimpangan, penyembahan, penyimpangan ibadah. Dia marah begitu rupa sampai tidak terkontrol. Sehingga loh batu itu yang ditulis oleh jari Tuhan sendiri. Dia lempar itu. Dia pecahkan. Begitu emosinya dia. Begitu marahnya dia. Padahal sekali lagi. Musa orang yang rendah hati. Dan juga sabar. Dia diperlakukan tidak sesuai. Ya dia terima. Masih oke-oke lah. Tapi menyangkut penyembahan kepada Allah. Dia marah sedemikian rupa. Itulah hamba Tuhan yang benar. Dia tidak toleransi. Tidak mentolerir. Tidak kompromi dengan penyembahan. Penyembahan palsu. Musa begitu marah. Dan akhirnya Bapak Ibu. Apa yang terjadi setelah itu. Matilah sekian ribu orang. Penyembahan-penyembahan yang palsu sampai sekarang pun masih ada. Dan ini merusak iman orang percaya. Mungkin penyembahan-penyembahan bukan dalam bentuk lembu emas lagi. Tetapi materi. Kekayaan, harta, dan lain sebagainya. Bisa juga nama, kekuasaan. Itu bisa menjadi berhala. Dan banyak hal lain lagi. Terhadap hal itu Tuhan marah. Dan hamba Tuhan yang benar-benar melayani Tuhan pun juga harusnya marah terhadap hal itu. Tidak kompromi terhadap penyembahan dalam penyembahan. Karena dampaknya itu sangat berat. Sangat berat. Dan itu sangat menyakiti pertama hati Tuhan. Dan nantinya dampaknya kepada pribadi itu sendiri. Dia mengalami banyak kesusahan. Kesulitan-kesulitan hidup dia akan alami. Hamba Tuhan yang benar akan mengingatkan. Tetapi tidak sedikit hamba Tuhan yang mengingatkan itu dibenci sama orang yang diingatkan. Ketika orang sedang menikmati penyembahan-penyembahan berhala, ketika diingati dia akan marah. Mungkin berhala-berhala itu bukan sifatnya lembu emas lagi seperti tadi saya katakan. Bisa jadi masalah egoisme kita, ego kita. Saya punya dosen pernah menyatakan begini. Berhala zaman sekarang, abad 20, pada saat itu saya sekolah. Bukan lembu, bukan dalam bentuk-bentuk yang kelihatan. Bukan opo-opo atau guna-guna atau pakatan kalau orang Ambon bilang. Tetapi berhala itu ego kita. Kita lebih mementingkan diri sendiri. Kita lebih terfokus kepada diri sendiri. Nah, dia ingatkan kepada kita, para mahasiswa pada tahun 80-an itu. Seringkali ego kita itu, ya, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit, apa, nggak senang, ya. Itu yang kadang-kadang menjadi berhala, menurut dosen saya itu. Kita kembali. Musa mengingatkan bangsa Israel. Ya, lalu kita lihat di dalam firman ini, Paulus mengutip, dia katakan, sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Jadi, bangsa Israel, dia hidup takut akan Tuhan. Kemudian, ada rambu-rambu, yaitulah hukum Taurat. Dan orang Israel harus taat kepada Tuhan melalui rambu-rambu itu. Hukum Taurat itu. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Jadi, secara praktis, kamu harus mentaati hukum Taurat itu supaya kamu selamat dalam pengertian, selamat pada waktu kamu menjalani hidup di dunia. Ayat yang berikut. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu siapakah akan naik ke sorga, yaitu untuk membawa Yesus turun. Atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Paulus ingin memberikan penjelasan tentang Kristus yang adalah Tuhan Allah yang datang ke dalam dunia ini menjadi manusia. Dan kamu diselamatkan bukan karena perbuatan, melainkan karena iman kepada Kristus itu. Orang mempertanyakan, pada waktu lalu juga, orang berpikir Yesus itu manusia biasa. Dan dia bukan Tuhan. Tapi juga, ada yang berpikir manusia setengah, Tuhan setengah. Tapi, Paulus ingin menyatakan, Yesus itu adalah manusia biasa, tetapi Yesus itu juga adalah Allah yang datang menjadi manusia. Penekanan teologi Paulus begitu jelas tentang pribadi Yesus. Oleh sebab itu, kalau kita membaca surat-surat Paulus, dia punya pandangan, tulisan, pelayanan, yaitu Kristosentris. Berpusat pada Kristus. Dia gak mau yang lain-lain. Walaupun dia sebagai seorang yang pintar, dia juga disebut filsuf, ya, ahli dalam filosofi. Dan dia juga orang yang dihargai karena kecerdasannya. Dan dia juga di kalangan orang sejamannya, dia menonjol. Dan dia juga bisa berbicara dengan orang-orang yang hebat. Tetapi, dia punya prinsip hidup keselamatan hanya ada dalam Yesus Kristus. Dia tidak mentolerasi tentang keselamatan. Walaupun dia bisa bergaul dengan para ahli pujangga-pujangga pada saat itu. Tetapi, mengenai prinsip keselamatan, dia tegas menyatakan keselamatan hanya ada dalam Yesus. Titik. Bagaimana dengan kita? Kalau segala sesuatu sudah jelas, ya, hanya melalui Yesus, kenapa dirubah-rubah? Doa juga dirubah-rubah. Sudah jelas dalam nama Yesus. Kamu minta segala sesuatu dalam nama Yesus. Kamu akan diberikan. Amin? Bapak Ibu percaya doa dijawab hanya karena nama Yesus? Nah, kalau seperti itu percaya hanya dalam nama Yesus, ngapain mesti dirubah-rubah? Itu apa? Kalau kita menyelidiki firman Tuhan, kitab suci yang ada pada saat ini, hanya Yesus, nama Yesus. Hanya nama Yesus Iblis bertekuk lutut. Hanya dalam nama Yesus ada mujizat. Hanya dalam nama Yesus ada keselamatan. secara iman yang saya yakin yang saya percayai saya beriman hanya kepada Yesus yang bisa selamatkan hidup saya. Saya gak tahu Bapak Ibu sekalian percaya pada Yesus hanya Yesus atau tidak. Itu hak pribadi. Hak pribadi. Tapi saya tidak mau menggantikan nama Yesus dengan yang lain. kalau Bapak Ibu pelajari kitab atau surat Paulus itu hanya Yesus Kristus. Doktrinnya hanya Kristosentris. Kristologi Paulus begitu jelas tegas. dan itu merupakan final. Sampai dia berikan penjelasan seperti ini jangan berpikir orang bahwa Yesus siapa yang naik ke atas untuk bawa Yesus keturun untuk turun ke dunia siapa yang turun ke alam maut untuk membawa dia naik. Paulus ingin memberikan penjelasan bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah yang berkuasa. Dan dia memberikan penjelasan bahwa Allah yang Transcendental sudah datang menjadi Allah yang imanen. Maka dia disebut Immanuel. Allah yang dekat Allah yang bersama dengan kita itu Immanuel. Tapi banyak orang memakai nama Immanuel tapi hidupnya gak seperti nama itu. Kadang-kadang suka memalukan maka saya pikir harus diganti itu. Karena Immanuel itu sesuatu yang sangat luar biasa. Karena kan disebut ya itu nama yang dinyatakan oleh malaikat Tuhan. Dia disebut apa? Immanuel. Allah yang Transcendental dia turun ke dalam dunia menjadi Allah yang imanen. Ya. Yang bisa dijama, bisa diraba, bisa diajak bicara, diskusi Allah yang tahu hati manusia, perasaan manusia. Dia Allah yang melihat sampai kedalaman hati. Ketika dia melihat Nathaniel, dia memberikan bahwa ini orang Israel sejati. Nathaniel pada saat itu bingung. Kapan kamu tahu saya? Kapan kamu kenal saya? Lalu Yesus katakan kepada dia sebelum kamu bertemu dengan siapa namanya? Filipus. Iya kan? Kamu sudah duduk di bawah pohon arah. Dia bingung lagi. Bahwa dia sadar betul. Ini menunjukkan Yesus Allah Maha Tahu. Nah, dia Allah yang imanen, yang bisa diajak berbicara oleh manusia pada waktu itu. Nah, Paulus memberikan gambaran, karena Paulus hidup sejamannya juga dengan Yesus. Dan dia katakan itu, ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Jadi, Paulus memberikan penekanan kepada orang-orang Roma, pada saat itu ingat, Roma punya kekuasaan yang luar biasa. Dia menguasai dunia pada waktu lalu. Dan orang berpikir Roma itu adalah ujung bumi pada saat itu. Nah, kekuasaan kehebatan Roma begitu rupa. Tetapi Paulus ingin memberikan penjelasan bahwa yang jauh lebih daripada itu semua adalah Yesus. Kekuasaan yang tertinggi hanya Yesus. Maka dia katakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan itu tidak mudah. Dan pada saat itu untuk orang Roma mengaku Yesus adalah Tuhan itu hukumannya sangat berat. Hukuman mati juga. Karena mereka dalam indoktrinasi itu Kaisar adalah Tuhan. Dia yang harus ditaati dan seterusnya. Ini tidak mudah Bapak Ibu sekalian. Nah, Paulus memberikan penjelasan firman itu dekat dengan kita. Ada di mulut kita. Ada di hati kita. Inilah firman iman yang kami beritakan kata Paulus sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati maka kamu akan diselamatkan. Jadi pengakuan kepercayaan itu itu secara pribadi mengaku dengan mulut percaya dengan hati dan juga ada tindakan yang jelas itu yang Paulus ingin katakan kepada orang Roma supaya kamu tahu dengan jelas bahwa yang menyelamatkan hidupmu adalah Tuhan Yesus Kristus bukan Kaisar Tuhan Yesus Kristus itu nah percaya dengan iman dalam hatimu dan firman itu dekat sekali bahkan dia dengan ekstrim dikatakan bahwa apa itu dalam mulutmu firman itu dalam mulutmu Bapak Ibu bisa bayangkan itu sekali lagi saya akan baca ayat yang ke sembilan dari ayat 8 tetapi apakah katanya ini firman itu dekat kepadamu yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu inilah firman iman yang kami beritakan jadi menyangkut iman ya keselamatan adalah karena iman kepada Yesus ya dan itu menunjukkan Allah itu dekat denganmu Allah itu ada hadir dalam hidup nah Yesus yang dekat dengan kita manusia dia mati bangkit dia hidup naik ke surga kemudian dia turun melalui apa roh kudusnya disitu diproklamirkan roh kudus menyertai kita dan itu ditunjukkan bahwa roh kudus itu dekat dengan kita dekat dengan kita jadi Allah itu dekat dengan kita kita saja yang menjauhkan diri dari dia Allah ada di dalam hidup 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 kita 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 yang tidak mau bersekutu dengan dia selalu ada waktu dari Tuhan sekarang masalahnya kita mau gak bersekutu dengan dia Bapak mulut mulut mengutuk satu sisi mulut memberkati mulut yang sama memfitna itu yang dikecam oleh Jakobus jadi kalau kamu sudah diselamatkan tunjukkan buktikan maka dia katakan iman tanpa perbuatan mati sia-sia tapi bukan berarti dia menyalakan konsep teologianya Paulus tidak itu ada satu sinkronisasi ada satu keterkaitan antara iman dan perbuatan Paulus pun demikian dia tekankan keselamatan karena iman tapi dia tidak meniadakan perbuatan maka dia bilang kalau kamu tidak mengaku kamu gak diselamatkan jadi tunjukkan buah-buah pertobatan buah-buah keselamatan itu penting sekali kita kembali kita lihat sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Yesus bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati maka kamu akan diselamatkan karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan karena kitab suci berkata barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan sebab tidak ada perbedaan nah saya mau memberikan penjelasan disini ini tadi tentang konsep keselamatan sudah jelas bagi kita karena kristus karena iman kita tunjukkan dalam perbuatan perbuatan kita nah sekarang kita lihat fungsi Allah kepada bangsa sebab tidak ada perbedaan antara orang yahudi dan orang yunani karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya nah Paulus menekankan disini bahwa tidak ada perbedaan antara orang yahudi dan orang yunani orang yahudi menyatakan diri orang katakanlah dia yang dekat dengan Allah yahweh orang yunani kurang lekat nah disini bisa disebutkan juga kalau kita lihat ada samaria ya dan sebagainya dan itu mengklaim kafir jadi ada warga kelas satu kelas dua kalau dari keturunan yahudi bangganya luar biasa keturunan yunani dia merasa bagaimana nah ada juga golongan golongan tertentu yang dikecam oleh Paulus dalam satu korintus itu itu ekstrim terhadap pengajar ekstrim terhadap hamba Tuhan ekstrim terhadap pendeta sekarang ini saya golongan Kristus saya golongan Paulus saya golongan dan sebagainya itu bangga terhadap sekte golongan nah Paulus ingin memberi penjelasan bahwa tidak ada perbedaan lagi kalau kamu diselamatkan karena iman kepada Kristus tidak ada perbedaan nah kalau kita mau lebih dekat lagi tidak ada perbedaan antara pribumi dan non pribumi kalau itu dipakai bahasanya tetapi yang isu sekarang ini kan sangat rawan isu sara suku ras dan antar golongan agama dan masalah agama juga sudah masuk ke dalam dunia politik sehingga menjadi politik identitas dan orang akan ekstrim terhadap agamanya padahal kalau kita melihat Yesus itu dia memberi keselamatan kepada siapa dia mau berikan dan dia tidak membeda medakan kamu asal dari mana karena Yesus adalah sang pencipta itu maka Paulus memberikan penjelasan tidak ada perbedaan antara Yunani dan Yahudi karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang Tuhan dari semua orang kita bersyukur dalam gereja kita macam-macam suku ada yang suku Jawa ada yang suku Sunda ada yang suku Manado ada yang suku Batak ada yang suku Ambon ada suku apa lagi ya macam-macam lah bahkan ada juga yang dari luar negeri di dalam Tuhan Yesus itu tidak ada perbedaan tidak ada warga kelas satu dan kelas dua tapi kenyataannya masih terjadi seperti itu masih terjadi tapi untuk kita jauhkanlah itu dan kita harus memandang manusia sama seperti Yesus memandang Yesus cinta segala bangsa Yesus cinta segala suku bahkan Yesus mau supaya suku-suku terasing pun harus mengenal Yesus diselamatkan nah itu minggu depan lah saya sampaikan ya yang menyangkut ayat yang berikutnya jadi Yesus mau semua diselamatkan nah sekarang siapa yang mau dipakai bapak ibu mau dipakai Tuhan Yesus gak mau kalau mau kasih jempol mau ya mau dipakai Tuhan Yesus gak siap dipakai Tuhan Yesus kita harus memberitakan nama Yesus karena dari dialah keselamatan itu itu yang paling penting harta benda segala macam itu hanya mengikuti Allah memakai infrastruktur untuk menyelamatkan manusia Allah memakai harta benda untuk menyelamatkan manusia untuk menguntungkan manusia tetapi manusia memakai manusia untuk mendapatkan harta menguntungkan dia Allah mengasihi manusia memakai harta tapi manusia mengasihi manusia karena harta kalau ada harta kamu saudara kalau ada harta kamu dekat teman saya tapi kalau gak ada tapi Yesus berbeda dan tidak ada perbedaan dalam melayani Tuhan tidak mudah dalam mengikut Tuhan tidak mudah tantangan pergumulan ada tapi itu bagian dari kehidupan gak ikut Tuhan jauh lebih susah tidak ada pengharapan tidak tidak ada pengharapan kita bersyukur di dalam Yesus kita ada harapan kita punya pengharapan dan pengharapan itu tidak mengecewakan sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan nah Bapak Ibu Saudara yang kekasih kalau Tuhan memberikan anugerah khusus bagi kita untuk percaya kepadanya kita diselamatkan amin tapi sekarang tantangannya tunjukkan bahwa kamu sudah diselamatkan tunjukkan dalam kasihmu tunjukkan dalam perbuatanmu tunjukkan itu apakah kita peduli terhadap orang lain apakah kita punya hati untuk menyelamatkan orang lain yang belum mengenal Kristus itu penting sekali waduh kalau gitu nanti deh ya kalau hidup saya sudah oke saya sudah ya sudah tenang sudah aman dan itu gak ada masalah lagi baru saya ikut melayani ikut bersaksi saya mau katakan sampai kita mati gak pernah selesai dari masalah gak akan pernah selesai sudah mati pun tetap ada masalah jadi kalau Tuhan percayakan kepada kita untuk mengambil bagian dalam pelayanan pekerjaannya bersyukurlah bersyukur puji Tuhan haleluya ya kan karena ada banyak orang yang mau melayani tapi Tuhan gak panggil makanya dia mau menyodorkan diri untuk melayani tapi gak dipakai Tuhan akhirnya dia pakai diri sendiri ini menyimpang dan banyak orang menyimpang dari pengajaran firman Tuhan bukan hanya dia sendiri dia mengajak orang lain lagi untuk menyimpang banyak sekali itu saya lihat juga dan saya saksikan saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus begitu membimbing memimpin saya dan tetap berpegang kepada dia berpegang kepada pengajaran kebenaran firman Tuhan yang tertulis ini saya juga mengucap syukur Tuhan memelihara dari pengajaran pengajaran yang ada sampai sekarang saya berpegang kepada pengajaran yang ada ini itu juga kekuatan dari Tuhan dan harus mengalami kesulitan demi kesulitan untuk mempertahankan doktrin kebenaran yang ada ini dan kalau saya katakan seperti ini banyak saksi dan saya mau terus berpegang kepada firman Tuhan saja sampai akhir hidup saya dan saya juga mau kalau boleh Tuhan selamatkanlah sebanyak mungkin orang melalui saya dan kalau boleh juga melalui orang-orang yang saya bina di dalam gereja proskineo ini jadi proskineo harus punya semangat untuk membawa jiwa datang pada Kristus karena harta benda ketika kita mati pun tidak dibawa ketika Ibu Tin Soeharto meninggal taman mini tidak dibawa taman anggrek juga ada banyak hartanya itu tidak dibawa ketika hidup juga orang kaya raya belum tentu ada damai sejahtera belum tentu kadang-kadang kita melihat orang lain itu lebih enak padahal belum tentu rumput tetangga itu memang lebih hijau daripada rumput kita orang kelihatannya tampil ya sekarang ada istilah crazy rich tampilnya itu mewah seolah-olah kaya raya pakai Lamborghini padahal sewa pinjem kalau enggak nipu untuk apa akhirnya masuk penjara nama rusak ya banyak orang yang hanya berpikir materi pikirin pekerjaan Tuhan ogah kalau berbicara tentang pekerjaan Tuhan tanya duitnya dari mana saya kadang-kadang kesel juga tapi ya memang seperti itulah situasinya sampai saya berdoa loh tapi Tuhan belum jawab Tuhan berikanlah saya harta yang banyak supaya saya bisa membiayai pelayanan penginjilan itu saya berdoa gitu tapi belum dijawab tapi bisa jadi juga Tuhan mau menggerakkan orang-orang yang untuk terlibat dalam pelayanan itu karena pekerjaan Tuhan kan memang harus dikerjakan tidak satu orang harus berjejaring punya networking tapi ya sudah apa adanya itu kita berdoa saya berdoa Tuhan tolong Tuhan tolonglah banyak orang susah banyak orang kesulitan tapi kita terbatas saya sangat terbatas bagaimana saya mau menolong mereka tapi paling tidak saya mendoakan bapak ibu juga bisa lakukan itu kan paling gak mendoakan mereka apa yang bisa kita buat kita buat kita beritakan nama Yesus kepada siapapun kita pergi ke suku-suku yang cukup jauh dari kita dengan biaya gak sedikit loh sebetulnya kalau rutin memang ada banyak orang dateng hit and run satu kali dua kali kita masuk ke satu suku sampai sekarang ini sudah delapan tahun itu rutin kita dan itu memerlukan dana yang cukup besar tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita selalu ada jalan untuk kita menyampaikan nama Yesus kepada orang lain amin Tuhan Tuhan punya banyak uang sebetulnya kita juga banyak uangnya cuman belum kelihatan untuk pekerjaan Tuhan itu tidak kekurangan kalau kita mau yang Tuhan mau dari kita apa saya tahu yang Tuhan mau dari saya adalah saya menyatakan nama Yesus kepada orang lain itu yang Tuhan mau dari saya saya tahu karena orang bisa percaya kepada Yesus dan dia diselamatkan ada orang-orang sederhana baca nggak bisa nulis nggak bisa tapi kalau kita bicara juga sulit untuk menangkap tapi pelan-pelan ada cara ada alat yang dipakai untuk menjelaskan akhirnya mengerti pelan-pelan kita jelaskan akhirnya mengerti akhirnya bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru selamat puji Tuhan satu jiwa sangat berharga Bapak Ibu sekalian nanti kalau kita menghadap Tuhan Tuhan tanya berapa jiwa yang kau sudah bawa kepada aku satu jiwa sangat berharga dalam situasi seperti sekarang seharusnya ini panen betul panen jiwa tetapi iblis juga tidak mau kalah dia buat orang sibuk sibuk apa bikin seminar 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 actionnya kurang merumuskan 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 tapi tindakannya kurang Paulus seorang teolog tetapi hatinya untuk jiwa-jiwa begitu rupa itu Paulus penginjilan dia kemana-mana ada perjalanan misinya dia jadi kalau orang yang punya teologi yang benar pasti dia senang menginjili nyatakan nama Yesus kepada orang lain Tuhan akan urus masalah kita pasti jangan takut kalau kita berpikir saya juga punya masalah banyak semua punya banyak masalah dan ingat tidak akan habis-habisnya itu masalah tidak akan habis sampai tutup usia tetapi sekarang apa yang saya bisa lakukan untuk Tuhan sebagai tanda syukur saya sudah diselamatkan dia apa ceritakanlah kebaikan Tuhan Yesus kepada orang lain dan kita juga harus hidup benar lebih baik kita bicarakan nama Yesus daripada bicarakan orang lain apalagi ngegosip apalagi memfitnah ini bahaya sekali nanti rusak kehidupan kita rusak persekutuan rusak keluarga juga itu kita konsen saja kepada Tuhan serahkan pergumulan kita apa serahkan pada Tuhan Tuhan pasti akan buka jalan Tuhan akan kasih hikmat bagi kita untuk melangkah ke depan seperti apa terima 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 kasih.